Jodoh si naga langit jelit sebelas. Siangin tersenyum. Engkau selalu menganggap aku galak, petang dan engkau khawatir aku memikin keributan. Baiklah, kalau bukan engkau yang mengajukan usul dan menggantikan aku menyelidiki pangeran itu, pasti ku tolak, nah, aku akan pergi sekarang. Paman dan bibitio, permisi dulu, aku akan berkunjung ke rumah pangeran cimbuan. Nanti kalau sudah ada hasilnya, aku akan kembali ke sini, baik dan terima kasih, puteri, eh, petang, kata Tio Ki gembira. Setelah kini puterinya pulang, harapannya muncul kembali dan dia merasa yakin bahwa barang-barangnya pasti akan bisa didapatkan kembali. Dia yakin akan kemampuan puterinya, apalagi setelah kini selama setahun ia digembleng oleh Tiong Li Chin Jin. Petang Niu Chu lalu meninggalkan rumah Tio Ki dan setelah ia pergi, Tio Ki dan istrinya minta kepada Siang In agar menceritakan semua pengalamannya selama ia pergi meninggalkan rumah. Terutama sekali Miana bertanya kepada puterinya tentang Petang dan menduga-duga apakah puterinya sudah tahu akan rahasia dirinya, bahwa ia adalah puteri Kaisar Kin dan mereka berdua hanya orang tua angkat. Siang In menceritakan pengalamannya, akan tetapi ia tidak mau menceritakan bahwa ia sudah tahu akan rahasia dirinya, juga sama sekali tidak menceritakan bahwa Tiong Li Chin Jin adalah ayah kandungnya. Ia memenuhi pesan ayah kandungnya itu untuk tetap merahasiakan tentang hubungan antara Tiong Li Chin Jin, Tan Siang Lin, puteri Mogu Hai dan dirinya sendiri. Biarlah ayah ibunya, Tio Ki dan Miana yang baik hati dan menyayangnya sejak kecil sampai sekarang tidak akan merasa sedih kalau ia mengatakan bahwa ia tahu bahwa mereka bukanlah ayah dan ibu kandungnya. Siang Nin, sungguh aneh sekali melihat persamaanmu dengan puteri, dengan petang itu. Benar-benar sukar bagiku untuk membedakannya, kecuali pakaian kalian yang jauh berbeda. Kalau kalian berdua pergi bersama, tentu orang-orang akan menyangka bahwa kalian adalah saudara kembar. Mendengar ucapan itu, Siang Nin maklum bahwa ibunya ini sengaja hendak memancing untuk mengetahui apakah ia sudah tahu akan rahasia itu ataukah belum. Tentu saja ibunya ini, Miana tahu bahwa ia dan Pek Hang adalah saudara kembar karena Miana lah yang menolong ibu kandungnya dengan membawa pergi ia seorang di antara sepasang bayi kembar untuk menyelamatkan sepasang bayi kembar dari ancaman dibunuh oleh kaisar. Kalau ia mengaku sudah tahu, pasti hati wanita yang baik hati ini akan menjadi kecewa dan khawatir kalau-kalau rasa sayang-sayangin terhadap ibunya ini akan berkurang. Memang wajah kami mirip sekali, ibu. Akan tetapi jelas kami berbeda jauh. Ia puteri kaisar kin dan aku hanyalah puteri ayah dan ibu di sini. Akan tetapi aku sama sekali tidak merasa iri atau rendah. Aku amat berbahagia menjadi anak ayah dan ibu, dan Pek Hang itu baik sekali, tidak angkuh dan tidak memandang rendah kepadaku sehingga kami akrab seperti saudara saja. Urusan dengan pangeran cimbuan ini pun sudah pasti akan beres kalau Pek Hang yang menanganinya. Ibu tahu, ia amat disayang oleh kaisar kin. Ayahnya itu bahkan memberi pedang bengkok berukir naga emas, yaitu pedang yang merupakan tanda kekuasaan sehingga apa yang diperintahkan Pek Hang terhadap semua pejabat pemerintah kerajaan kin. Pek Hang dianggap seperti perintah kaisar kin sendiri sehingga semua pejabat, dari yang rendah sampai yang tinggi, semua tunduk dan taat kepadanya kalau ia memperlihatkan pedangnya itu, hebat kata Tiyoki. Pantas saja kalau kaisar mencintanya, karena ia seorang gadis yang cantik dan gagah perkasa seperti engkau. Siapa yang tidak akan menyayangnya ayah, ibu kata siang ing manja sambil merangkul ibunya. Seperti tidak akan ada habisnya tiga orang itu bercakap-cakap melepas kerinduan hati masing-masing dan kepulangan siang ing ini benar-benar selain mendatangkan harapan besar, juga memengaruhi keadaan tubuh Tiyoki sehingga dia segera sehat kembali. Apalagi setelah dengan tenaga saktinya yang kini menjadi amat dasyat, siang ing menyalurkan ke dalam tubuh ayahnya melalui telapak tangan yang ditempelkan di punggung. Wajah Tiyoki kini menjadi kemerahan lagi dan dia merasa tubuhnya kuat. Rumah tinggal Pangeran Cimboan merupakan sebuah gedung istana yang biarpun tidak sebesar dan semegah gedung-gedung istana para pangeran yang berada di kota Raja, namun untuk ukuran rumah-rumah di kota Kangcun, sudah termasuk megah dan mewah. Hal ini tidaklah mengherankan karena Pangeran Cimboan merupakan seorang pangeran yang mendapat kepercayaan dan tugas dari Kaisar Kin untuk menjadi pengawas di perbatasan, menerima pelaporan para pejabat di daerah dan mengeluarkan peraturan-peraturan atas nama Kerajaan Kin. Dia terkenal sebagai seorang pejabat tinggi yang bijaksana, tidak melakukan korupsi dan ketika pindah ke Kangcun lima atau enam tahun yang lalu memang sudah kaya raya. Dia bersikap jujur dan adil, juga bertindak keras terhadap bawahan yang melakukan penyelewengan uang pemerintah atau penindasan terhadap rakyat jelata. Selain itu, Pangeran Cimboan terkenal pula sebagai seorang dermawan, suka menolong dusun-dusun di mana rakyatnya hidup serba kekurangan. Memberi banyak pertolongan kepada daerah yang dilanda banjir kalau Sungai Yance meluap. Dia pun tidak sedih disogok dan karena dia sebagai pemimpin para pejabat di daerah perbatasan, maka sikapnya yang adil dan keras itu membuat para pejabat bawahannya merasa gentar untuk melakukan penyelewengan. Benarlah kalau ada orang bijaksana mengatakan bahwa akar penyelewengan atau korupsi dan sebagainya dalam sebuah pemerintahan bukan berada di bawah seperti akar pohon, melainkan berada di atas. Segala keadaan suatu pemerintahan menjadi baik ataupun buruk, dimulai dari atas. Kalau atasannya kotor, sudah dapat dipastikan bahwa bawahannya juga semua kotor karena selain atasan menjadi panutan bawahan, juga kalau atasannya kotor tentu saja dia tidak berani menindak bawahan yang kotor. Dalam keadaan seperti itu semua pejabat akan menjadi kotor dan pemerintah akan menjadi lemah dan miskin karena digerogoti para pembesar. Yang makmur hanyalah para pejabatnya. Sebaliknya kalau atasannya bersih, bawahannya tidak berani menyeleweng, demikian pula bawahannya lagi dan bawahannya lagi seterusnya, para pembesar itu dari yang besar sampai yang kecil, bekerja dengan setia, jujur dan bersih. Dalam keadaan seperti itu, dapat dipastikan bahwa pemerintahannya menjadi kuat, semua penghasilan dapat masuk dengan sempurna tidak ada yang bocor di jalan sehingga pemerintah menjadi kaya. Kalau pemerintah kaya, sudah pasti ia dapat menyejahterakan rakyat jelata. Keadilan akan terlaksana di mana-mana. Yang jahat akan dihukum berat, yang baik dan berjasa mendapat tempat yang layak. Alangkah akan bahagianya rakyat yang hidup di bawah pemerintahan yang seperti itu. Tidak ada pengerogotan uang pemerintah yang berasal dari rakyat, tidak ada penindasan, tidak ada saugok dan suap yang melahirkan ketidakadilan. Alangkah indahnya. Pangeran Cimbuan berusia sekitar 50 tahun. Seperti semua bangsawan dan pembesar di zaman itu, Pangeran Cimbuan selain seorang istri juga mempunyai beberapa orang selir. Akan tetapi dia hanya mempunyai seorang anak laki-laki yang lahir dari istrinya. Pangeran itu bertubuh sedang, wajahnya tampan sikapnya halus dan dia ramah terhadap siapa saja. Mulutnya selalu tersenyum namun sikap yang lembut itu mengandung wibawa. Istrinya juga cantik dan lembut, seorang wanita bangsawan Qin yang tertelajar, berusia 40 tahun. Anak tunggal mereka itu bernama Qin Han. Dari nama ini saja sudah tampak betapa Pangeran Cimbuan menyesuaikan diri dengan peribumi yang dijajah kerajaan Qin. Nama marganya Qin dan putranya itu diberi nama Qin Han. Pemuda berusia 22 tahun ini tampan sekali, seperti ibunya. Seorang pemuda yang telah lulus ujian sastra dan mendapat ijazah siucai, sastrawan. Tampan, terpelajar, lemah lembut dan bijaksana seperti ayahnya sehingga siapapun yang mengenalnya tentu merasa kagum dan suka. Akan tetapi sudah sejak dua tahun yang lalu ayah ibunya mendesak pemuda itu untuk menikah, dia selalu menolak. Baru setahun yang lalu ayahnya hendak menjodohkannya dengan Tio Xiang In yang juga terkenal dengan julukan Ang Hwe Asian Li, Qin Han tidak menolak. Dia pernah melihat gadis itu dan diam-diam mengaguminya. Akan tetapi, sekali ini dia yang ditolak. Pinangan itu tidak diterima oleh Tio Ki dengan alasan bahwa puterinya belum mau dijodohkan. Tentu saja pangeran Qin Buan dan istrinya kecewa sekali. Akan tetapi Qin Han yang bijaksana dapat memaklumi penolakan Xiang In. Gadis itu sama sekali tidak mengenalnya, bahkan melihatnya pun belum pernah. Bagi seorang gadis pendekar seperti itu, tentu saja tidak mau dijodohkan secara tabrakan begitu saja. Pemuda ini memaklumi penolakan Tio Xiang In. Akan tetapi sejak penolakan itu, sudah setahun lebih, dia selalu menolak kalau orang tuanya hendak menjodohkannya. Bahkan, tidak seperti pemuda bangsawan lainnya, dia pun menolak ketika hendak dicarikan selir. Pada pagi hari di waktu matahari telah naik semakin tinggi, pangeran Qin Buan duduk di ruangan dalam bersama istri dan putranya. Ayah, aku mendengar bahwa Paman Tio Ki beberapa hari yang lalu dirampok penjahat habis-habisan, bahkan dia terluka dan dua orang pengawalnya tewas. Bukankah ayah ada menitipkan kiriman barang ke kota raja kepada Paman Tio Ki? Benar, Han Ji, anak Han, aku pun sudah mendapat laporan dari utusan Tio Ki. Barang-barang kita ikut rampas penjahat, jawab pangeran Qin Buan. Hem, padahal barang-barang itu amat berharga dan penting yang dikirim ke kota raja untuk nenekmu dan para pamanmu. Sekarang hilang. Tio Ki itu harus bertanggung jawab katanya Chin Swat, marah-marah. Jangan begitu, kejadian itu kan merupakan kecelakaan. Tio Ki sendiri sudah habis-habisan, bahkan terluka. Jangan kita menambahkan penderitaannya dengan tergesa-gesa menuntut barang-barang kita yang hilang agar dipertanggung jawabkan, salahnya sendiri. Dulu menolak pinangan kita, sekarang barang kita yang berharga mahal dibikin hilang. Enak dia dan rugi kita kalau didiamkan saja. Agaknya istri pangeran ini masih merasa kecewa, penasaran dan marah karena pinangannya setahun yang lalu ditolak oleh keluarga Tio Ki. Ibu, kiranya tidak perlu lagi membicarakan tentang pinangan itu. Yang penting sekarang, bagaimana caranya untuk membantu paman Tiar mengatasi keadaannya yang terluka dan habis-habisan itu? Hem, mengapa kita jadi ikut repot? Bukankah putri mereka yang cantik seperti Dewi, bahkan julukannya juga Ang H.W. Asian Li, Dewi Bunga Merah, adalah seorang pendekar wanita yang amat lihai? Biarlah gadis itu yang merampas kembali harta yang telah dirampok penjahat kata nyonya Chin yang masih marah. Sebelum suami dan anaknya menjawab, daun pintu ruangan itu diketuk orang. Siapa pangeran Chin bertanya sambil mengerutkan alisnya karena tak senang percakapannya dengan istri dan putranya ada yang mengganggu. Hamba, yang mulia. Hamba hendak melaporkan bahwa di luar datang seorang gadis yang ingin menghadap paduka, terdengar suara pengawal yang mereka sudah kenal. Siapa ia? Siapa namanya? Tanya pangeran Chin Buan dengan heran. Dia tak pernah ada urusan dengan seorang gadis. Belum pernah ada gadis minta menghadap padanya. Suara pengawal itu menjawab. Ia tidak mau mengatakannya, yang mulia. Ia hanya berkata bahwa paduka pasti akan mengenalnya kalau ia sudah menghadap paduka. Ayah, biar aku yang keluar dulu melihat siapa yang hendak menghadap ayah. Baiklah, Chin Hon, keluarlah dan lihat siapa gadis itu. Chin Hon keluar dan di antar pengawal itu dia melangkah keluar. Setelah diseram di depan, dia melihat seorang gadis berpakaian serba putih dari sutra halus, kepalanya dihias burung haun pelak, berdiri dan menyongsongnya dengan pandang matu yang mencorong tajam. Gadis yang luar biasa cantiknya. Akan tetapi setelah berhadapan, Chin Hon berseru terkejut. Eh, engkau, engkau. Tio Syokia, nona Tio Putri Moguhai atau Pek Hang Niu Chu diam-diam kagum sekali kepada pemuda yang tampan sekali dan sikapnya lemah-lembut itu. Ia menduga bahwa inilah agaknya putra pangeran Chin Boan itu. Rasanya dulu ia pernah bertemu dengan pemuda ini, sekitar enam tahun lebih yang lalu. Tentu saja ketika mereka masih remaja dan ia sudah tidak ingat lagi wajah pemuda itu. Engkau siapakah? Kongcu tanyanya. Aku bernama Chin Hon, putra pangeran Chin Boan, ucapan pemuda itu seolah mengingatkan dan dia menatap tajam wajah yang jelita itu. Ah, Chin Kong Chu. Apakah pangeran Chin Boan berada di rumah? Aku ingin bertemu dengannya. Mari, silakan, Tio Syokia. Silakan menunggu di ruangan tamu. Aku akan memanggil ayah ke sini. Mereka memasuki ruangan tamu dan Pek Hang lalu duduk di situ menunggu sedangkan Chin Hon masuk ke ruangan dalam menemui ayah ibunya. Ayah, gadis itu adalah nona Tio Syang Inkata pemuda itu yang masih merasa tegang hatinya bertemu dengan gadis yang pernah menundukkan hatinya itu. Pangeran Chin Boan menaikan alisnya dengan heran dan istrinya mengerutkan alis dan berkata, Hmm, mari kita temui suami istri dan putera mereka itu lalu keluar dari ruangan dalam, memasuki ruangan tamu. Pek Hang segera bangkit berdiri dan ia berhadapan dengan mereka bertiga. Nona Tio kata pangeran Chin Boan dan memandang penuh selidik. Dia merasa kagum akan kecantikan gadis itu. Pantas puteranya tergila-gila, pikirnya. Engkau yang bernama Tio Syang Ink tiba-tiba Nyonya Chin bertanya, nada suaranya ketus. Dulu engkau menolak pinangan kami. Sekarang datang berkunjung ada keperluan apakah Pek Hang tersenyum melihat pangeran Chin Boan dan Chin Hon memandang Nyonya Chin dengan alis berkerutan dan tidak senang mendengar ucapan yang ketus itu. Akan tetapi ia pun tidak merasa marah mendengar teguran Nyonya itu karena ia maklum betapa kecewanya seorang ibu mendengar pinangan puteranya ditolak. Kalian bertiga keliru. Aku bukan Tio Syang Ink, katanya sambil tersenyum. Tiga orang itu terbelalak. Harap Syo Chia, Nona, tidak main-main. Aku mengenalmu dengan baik dan jelas bahwa engkau adalah Nona Tio Syang Ink, kata Chin Hon sambil tersenyum pula, mengira gadis itu main-main. Aku tidak main-main. Memang aku mirip Tio Syang Ink, akan tetapi aku bukan ia. Paman Pangeran, apakah Paman sudah lupa kepadaku Pangeran Chin Boan memandang penuh perhatian? Siapakah hengka sesungguhnya, kalau engkau bukan Tio Syang Ink, aku sering bertemu Paman di Kota Raja sekitar enam tahun yang lalu, enam tahun yang lalu di Kota Raja? Ah, aku tidak ingat, Pek Hang Nyocu lalu mengeluarkan pedang bengkok berukir naga emas dari pinggangnya dan memperlihatkannya kepada Pangeran itu. Paman tentu mengenal ini, bukan melihat pedang bengkok tanda kekuasaan itu, sepasang mata Pangeran itu terbelalak. Dan apakah Paman tidak mengenal hiasan rambutku ini? Ahaha, engkau, Putri Moguhai yang dikenal sebagai Pek Hang Nyocu Pek Hang tersenyum dan menyimpan kembali pedangnya. Nah, Paman mengerti sekarang bahwa aku bukan Tio Syang Ink, ah, maafkan kami, kiranya keponakanku yang amat terkenali yang datang berkunjung. Selamat datang, Ananda Moguhai. Kami merasa girang sekali mendapat kesempatan menerima kunjungan ini, lalu kepada istri dan putranya yang masih memandang terheran-heran dia berkata, Mengapa kalian bengong saja? Ini adalah keponakanku sendiri, Putri Seri Baginda Kaisar yang bernama Putri Moguhai yang akhir-akhir ini terkenal sebagai Pek Hang Nyocu, pemilik pedang pusaka tanda kekuasaan tertinggi mewakili Seri Baginda Nyonya cimbuan seketika mengubah sikapnya, ia bersikap hormat dan ramah sekali. Air, harap memaafkan kami yang tidak mengenalmu, Chin Hong masih terpesona. Kiranya gadis yang wajahnya persis Tio Syang Ink ini adalah Putri Kaisar. Ah, nona putri, harap maafkan aku, katanya gagap. Pek Hang tersenyum kepada pemuda itu. Kita adalah saudara misan, mengapa masih memakai sebutan sungkan seperti itu? Engkau bernama Chin Hong, bukan? Tentu lebih tua daripada aku maka akanku sebutkan da Chin Hong saja, wajah pemuda yang tampan dan berkulit putih itu menjadi agak kemarahan. Baiklah, Adinda Moguhai, dan terima kasih atas keramahan sikapmu, aku akan menyuruh menyiapkan minuman, tidak unsah, bibi. Aku datang untuk membicarakan suatu hal penting, ada urusan apakah, Moguhai? Persamaanmu dengan Tio Syang Ink sungguh membuat kami terkejut dan heran, memang benar, Paman Pangeran. Tio Syang Ink adalah saudara seperguruanku yang akrab dengan aku. Kedatanganku ini pun atas namanya untuk membicarakan tentang peristiwa perampokan atas diri Paman Tio Ky, Ayah Syang Ink, ya, kami juga sudah mendengar akan peristiwa yang menyedihkan itu. Kabarnya Tio Ky terluka parah. Benarkah itu benar, akan tetapi keadaannya sudah tidak berbahaya lagi, Paman Pangeran. Dua orang piausu yang membantunya tewas dan banyak yang terluka. Semua harta benda yang dikawal Paman Tio Ky dirampas perampok, kami sudah mendengar dan mendapat pelaporan karena titipan barang kami juga ikut dilarikan perampok. Banyakkah barang yang Paman titipkan itu hem, cukup banyak dan berharga karena kiriman kami itu kami tujukan kepada ibu kami dan adik-adik kami di Kota Raja. Tentu Paman Pangeran akan menuntut kepada Paman Tio Ky agar mengganti semua kehilangan itu, bukan ah, sama sekali tidak, moguhai. Tio Ky mendapatkan kecelakaan yang membuat harta bendanya habis dan dia sendiri terluka. Kehilangan harta yang kami titipkan itu adalah karena kecelakaan, itu benar, Adinda. Paman Tio Ky sedang menderita, bagaimana kami tega untuk menambahi penderitaannya? Kami malah kasihan sekali mendengar akan peristiwa itu, moguhai atau kita sebut saja petang, memandang tiga orang itu bergantian. Wajah Pangeran Chin Buan dan wajah Chin Hon tampak wajar membayangkan bahwa ucapan mereka tadi sejujurnya. Akan tetapi ia melihat betapa wajahnya Chin yang cantik itu agak muram dan sepasang alisnya berkerut. Paman Pangeran, aku mendengar bahwa setahun lebih yang lalu, Paman mengajukan pinangan kepada keluarga Paman Tio Ky untuk menjodohkan Kanda Chin Hon ini dengan Tio Siang In. Benarkah itu ya? Benar, dan pinangan itu ditolak Pangeran Chin Buan menghela nafas panjang. Ya, ditolak karena nona Tio Siang In dulu mau terikat perjodohan. Kami dapat menerima alasan itu karena kami tahu bahwa gadis itu adalah seorang pendekar wanita yang tinggi ilmunya dan tentu saja soal perjodohan tidak dapat dipaksakan kepadanya. Hmm, tentu Paman sekeluarga menjadi kecewa dan penasaran. Bukan tentu saja kami kecewa, akan tetapi penasaran. Tidak. Mengapa mesti penasaran? Pinangan hanya mempunyai dua keputusan, diterima atau ditolak. Apakah keluarga Paman tidak merasa terhina oleh penolakan pinangan itu dan mendendam sakit hati putri mau guhai? Mengapa engkau bertanya seperti itu? Kami bukan orang-orang sepicit itu kata Pangeran Chin Buan dengan suara mengandung kemarahan. Ayah, Adinda Moguhai mengajukan pertanyaan itu pasti ada sesuatu yang dimaksudkan dan dikehendaki. Dinda Moguhai, harap engkau suka berkata terus terang saja kepada kami. Sebetulnya ada persoalan apakah pada keluarga kami yang sedangkan selidiki petang memandang kakak misalnya yang tampan itu sambil tersenyum. Pemuda ini cerdik juga, pikirnya kagum. Begini, Paman, Bibi, dan Kanda. Sesungguhnya, keluarga Paman Tiyoki mendengar berita yang tidak baik, yang membayangkan seolah-olah urusan penolakan pinangan itu ada hubungannya dengan terjadinya perampokan terhadap Paman Tiyoki itu, Dinda Moguhai. Apakah engkau hendak mengatakan bahwa engkau menyangka kami yang mendalangi perampokan itu karena kami hendak membalas dendam atas ditolaknya pinangan kami itu? Tanya Cinhon penasaran, walaupun suaranya masih lembut. Pethong tersenyum lebar. Tenang, Kanda. Itu bukan persangkaanku. Justeru aku datang ini untuk menyelidiki tentang persangkaan itu. Sekarang, harap Paman Pangeran suka menjawab sejujurnya. Apakah Paman mengenal seorang bernama BHL yang yang berjuluk TWA2, si golok besar BHL yang sepasang alis pangeran itu berkerut dan sinar matanya membayangkan kemarahan? Tentu saja kami mengenalnya. Dahulu, dia menjadi seorang di antara para pengawal kami di sini. Akan tetapi kami telah menghentikan dan mengusirnya-mengusirnya? Akan tetapi mengapa, Paman? Mengapa Paman mengusirnya pangeran itu bertukar pandang dengan istrinya dan dengan alis masih berkerut dia bertanya kepada Pethong? Hem, apakah pertanyaan itu perlu dijawab perlu sekali, Paman? Untuk melengkapi penyelidikanku, harap Paman suka menjawab pertanyaan itu sejujurnya. Ini demi kebaikan keluarga Paman sendiri, Pangeran Cimbuan memandang istrinya. Bagaimana? Apakah kita akan memberitahu kepada Puteri Moguhai istrinya termangu sejenak, lalu mengangguk? Boleh saja kalau itu demi kebaikan keluarga kita, begini, Moguhai. Sebetulnya penyebabnya hanya urusan kecil saja, namun cukup menjengkelkan kami. BHL yang memperlihatkan sikap yang kurang ajar kepada istriku. Pandang matanya kurang ajar dan dia berani tersenyum-senyum penuh arti, pangeran itu memandang kepada istrinya. Keparat itu memang kurang ajar sekali. Pandang matanya dan senyumnya itu jelas menjadi tanda bahwa dia mengajak men gila. Dikiranya wanita macam apa aku ini. Maka aku memberitahu suamiku dan dia lalu diusir, mendengar keterangan suami istri itu, Pek Hang mengangguk-angguk lalu ia bangkit berdiri. Terima kasih banyak aptas semua keterangan Paman, Bibi, dan Kanda Chin Hon. Sekarang aku mohon diri, hendak kembali ke rumah Paman Tio Ki, pangeran Chin Boan, istrinya dan puteranya mencoba untuk menahannya, akan tetapi Pek Hang mengucapkan terima kasih. Biarlah lain kali saja kita berjumpa lagi. Sekarang aku harus kembali ke sana menemui Siang In, keluarga pangeran itu mengantar Pek Hang sampai ke pintu depan. Tio Ki, Miana dan Siang In menyambut kedatangan Pek Hang dan Siang In segera menggandeng tangan Pek Hang, diajak masuk. Pek Hang bagaimana hasilnya? Benarkah mereka yang mendalangi semua itu? Siang In bertanya ketika mereka berempat sudah berada di ruangan dalam. Pek Hang tersenyum. Sabar dulu, Siang In. Penyelidikanku belum tuntas. Sekarang, aku harap Paman Tio Ki Dun Bibi Miana suka berterus terang kepadaku karena jawaban yang jujur dari Paman berdua mungkin akan dapat membawa kita kepada delang perampokan ini. Airh, Pek Hang. Kenapa malah kami yang harus menjawab dengan jujur tanya Miana heran? Ya, Pek Hang. Seolah kami yang akan kasih lidiki kata pula Tio Ki penasaran. Tenanglah, Paman dan Bibi. Percayalah padaku dan harap suka jawab sejujurnya pertanyaanku ini. Paman, pengawalmu yang bernama BHL yang itu, apakah pekerjaannya di sini baik-baik saja Tio Ki memandang heran dan mengangguk? Ya, pekerjaannya cukup baik. Beberapa kali dia mengawal kiriman barang dan tidak pernah gagal. Juga dia memiliki ilmu silat yang cukup tangguh. Julukannya sebagai TW Atsu agaknya cukup dikenal oleh golongan sesat sehingga pengawalannya tidak pernah diganggu. Apakah dia tidak pernah melakukan sesuatu yang tercelat ku rasa tidak? Dan Paman tidak pernah memarahinya karena suatu tindakan yang tercelat Tio Ki menggeleng kepala. Seingatku tidak. Akan tetapi apa maksudmu dengan semua pertanyaan itu nanti ku jelaskan, Paman. Sekarang aku ingin mengajukan pertanyaan kepada Bibi Niana dan ku harap Bibi akan menjawab sejujurnya dan jangan menyembunyikan sesuatu. Niana mengerutkan alisnya dan wajahnya yang masih cantik itu tampak tegang. Tanyalah, pekhang begini, Bibi. Apakah BHL yang itu pernah berbuat atau bersikap yang tidak wajar terhadap Bibi Niana membelalakan matanya? Tidak wajar? Apa, apa maksudmu hem? Misalnya dia melakukan sesuatu atau bersikap yang tidak sopan atau kurang ajar terhadap Bibi, Niana menundukan mukanya yang berubah merah dan sejenak ia diam saja. Ibu, jawablah pertanyaan pekhang sejujurnya. Percayalah, ia bermaksud baik, Ibu. Niana kembali memandang kepada suaminya dan Tio Ki yang kini menduga tentu ada apa-apa yang hendak dikatakan istrinya. Ia berkata, benar, Niana. Ceritakan saja apa yang telah terjadi dengan sejujurnya. Setelah Niana menghela nafas panjang beberapa kali, ia berkata, Memang pernah beberapa kali dia bersikap kurang ajar kepadaku, merayuku. Mula-mula aku tidak peduli, akan tetapi ketika dia semakin berani, malah pernah memegang tanganku, aku menjadi marah dan memaki-makinya, keparat bentak siangin. Ku hajar Jahanam itu nanti dulu siangin. Bersabarlah, kata pekhang, lalu ia menoleh kepada Niana yang kini menundukan mukanya. Bibi, mengapa Bibi tidak melaporkan kekurang ajaran itu kepada Paman Tio Ki Miana memandang suaminya yang juga memandang kepadanya dengan alis berkerut. Ketika peristiwa itu terjadi, engkau belum pulang siangin. Kalau ada engkau, pasti langsung ku beritahukan kepadamu. Akan tetapi engkau tidak ada dan aku takut memberitahukan hal itu kepada ayahmu. BHL yang itu orangnya menyeramkan dan kabarnya dialihai sekali. Aku takut kalau ku beritahukan ayahmu, mereka berkelahi dan ayahmu akan celaka di tangannya, terima kasih, Bibi. Sekarang jelaslah sudah. Paman dan Bibi, dan siangin, ketahulah. Aku telah melakukan penyelidikan kepada Paman Pangeran Cimbuan sekeluarga, akan tetapi tidak ada tanda-tandanya mereka mendalangi perampokan itu. Pangeran Cimbuan terlalu baik hati untuk melakukan kekejaman itu. Bahkan dia tidak ingin menuntut Paman Tio untuk membayar barang-barangnya yang dirampok. Akan tetapi aku mendapatkan keterangan penting. Ketika BHL yang menjadi pengawal mereka, Jahanam itu pun pernah bersikap kurang ajar kepada istri Paman Pangeran sehingga dia dipecat dan diusir. Dan sekarang dia pula yang memberi kabar yang mendalangi perampokan adalah Pangeran Cimbuan. Jelas bahwa dia hendak membalas dendam kepada Pangeran Cimbuan karena pernah memecat dan mengusirnya, dan juga membalas dendam kepada keluarga ini karena Bibi Myana pernah memakinya dan menolak rayuannya. Jadi, mudah diduga siapa kira-kira yang mendalangi perampokan ini, bukan Siang In bangkit berdiri. Jahanam, kuhajar dia petang juga bangkit dan memegang lengan Siang In. Siang In, tenanglah, jangan menuruti nafsu amarah. Kalau engkau emosi lalu membunuhnya, akan sukarlah bagi kita untuk menemukan kembali barang-barang yang dirampok itu. Mari kita cari dia dan kita paksa dia mengakui perbuatannya dan memberi tahu di mana adanya barang-barang rampokan itu. Paman, dimanakah kami dapat menemukan Jahanam itu rumahnya tak jauh dari sini? Dia tidak mau tinggal di sini dan menyewa rumah sendiri, rumah kecil di sebelah kiri dari rumah ini. Biar pelayan mengantar kalian ke sana, dua orang gadis itu lalu pergi menuju rumah sewaan BHL yang diantarkan seorang pelayan. Setelah tiba di luar rumah itu, Siang In menyuruh pelayan itu pulang. Lalu mereka berdua menghampiri pintu depan rumah itu dan mengetuknya.